Terima kasih. Saya juga kaget kalau ada dengar berita simpang CEO seperti itu, itu sangat-sangat merugikan. Yang rugi itu sebenarnya produk yang mengiklankan emang. Iya, betul. Karena di dalam iklan itu ada klausul, hal tidak boleh terlibat. Jadi bendanya itu mahal sekali untuk hal membaiknya ini. Al sudah minta pendapat kita berkait dengan narasi atau deskripsi yang ada dalam artikel di situ, kira-kira masuk nggak ke pemenuhan unsurnya? Saya lihat dari satu artikel saja, dari satu posisi menurut saya itu, sepertinya masuk ya, masuk kepada unsur apa namanya? Fokusnya. Jadi kita akan pertimbangkan, nanti tergantung hal untuk melihat bagaimana. Cuman kan artinya begini, tren saat ini yang berita fax yang banyak merugikan orang ini, sepertinya memang harus ada batasan juga ya kan? Terutama kepada para pabrik tibur. Contoh, saya ada di satu portal online menyatakan bahwa hal dikabarkan, mengalami overdosis. Nah, kabarnya didapat dari mana? Kalau dia tidak bisa membuktikan? Tidak bisa membuktikan itu, maka artinya, atau sumbernya tidak terpercaya. Contohnya, dia ngambil dari akun gosip. Nah, ada komen orang, seperti yang tidak terpercaya, seperti itu. Nah, dia artinya sourcenya dari sumber berita fax. Dia ikut menyebarkan berita fax. Yang patut diketahuinya bahwa berita itu adalah berita yang tidak benar. Itu jelas, ada pasalnya tersendiri dengan menang-menang itu. Nah, itu yang harus kita, apa namanya itu, mungkin kita tindak lanjuti, nanti bisa kita diskusi dengan Mas Dhani dengan alam-alam.